Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih. Yang tak kalah penting, kita menyaksikan pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga, yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Dan yang tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Arrosit. Harun Arrosit adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini, tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Karena itu, kami mendedikasikan diri, kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen, bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan, ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.